Selamat pagi Selamat pagi Eh itu apa sih yang ada di depan kamar para member JKT40 ya? Oh ternyata kain batik dan sebuah surat Pastinya misi kali ini berhubungan dengan kain batik itu dong ya Tapi mau ngapain ya mereka? Ternyata para member JKT48 diminta untuk memakai kain batik tradisional Yang sudah disiapkan Ayo semua dipakai kan batiknya Karena bisnis tradisional Kayaknya kita suruh pakai di samping nih Jadi Ayo kita pakai sampingnya teman-teman Ayo jadi gombok Aduh Haruka Kayaknya bukan dipakai di kepala Ada-ada aja nih Haruka Loh Lidia dan Dela malah belum nanti baju nih Waduh mereka malah terkunci dari luar Kok bisa sih? Kok jidat deh Lupa nih tinggal Sebenarnya tinggal ada apa sih? Terus balik-balik Ya Itu siapa yang jagain? Gak ada Oke oke Back to misi hari ini Ada 12 orang member JKT48 yang akan menjalankan misi Mereka adalah Ayana Baby Gaida Haruka Dike Rania Alicia Dela Hana Lydia Natalia Dan Rizka Sebelumnya kita lihat dulu penampilan mereka dengan kain batik Jeng jeng Wih Menigelis-gelisnya Kak Benana Jadi pengen ngomong bahasa Sunda melulu nih Dan misi hari ini adalah Halo Makasih Dadah Coba-coba dilihat Silahkan dibuka Arukasan Buka ya Hari ini apa ya Banyak ya Banyak ya Arukasan ya Tuh kan misinya juga ditulis dalam bahasa Sunda Tonghilatnya Atau yang artinya Jangan lupa ya Tunghilatnya 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 Jangan lupa ya Jangan lupa ya Sepertinya para member JKT48 akan diajak mengenal salah satu budaya Sunda nih Ayo kita ikuti mereka Kalau gitu daripada kita penasaran kita langsung berangkat aja Jangan lupa ya Berangkat Di tengah perjalanan Gaida dan Baby mengajari Haruka belajar bahasa Sunda Belajar baru lagi nih Haruka Saatnya Jangan hati Dia harumkan Sama '?' 'g t' atau'' 'g t' atau'g t' atau'g t' Oke Dia Cilepuk, harupanya cilepuk ya Cilepuk, harupanya cilepuk ya Cilepuk, cilepuk Cilepuk, cilepuk, cilepuk Waduh, gaya dadun baby iseng nih Kan bukan itu ya artinya Ayo, ayo diajar yang bener Bisa mau Iya mau dong Gak bisa Ikutin, ikutin Diajar dengan baby sama aku ya Abhite ayena Abhite ayona Kaduhi ji boneka Kaduhi ji boneka Dekitun saya na Mencinta Dekitun saya na Dekitun saya na Dekitun saya na Sarang lucu na Sarang lucu na Misi JKT48 kali ini akan dijalankan di Saung Angklung Ujo Tempat pelestarian seni dan budaya Sunda terutama alat musik angklung Saung Angklung Ujo ini sudah berumur lebih dari 40 tahun loh Wah luar biasa ya Sesampainya di Saung Angklung Ujo Para member JKT48 Masing-masing langsung diberikan sebuah kalung angklung loh Dan disambut dengan bahasa Sunda Mada ngerti gak nih? Binten ayena sama Angklung Ujo Ngaraduhan misi Kanggo ngenalkan budaya Sunda Sambutan pakai bahasa Sunda Cewek cowok Kayak gak ngerti sih Kayak sok mangga 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 naon Mangga manis Kanggo Teteh teteh Sanaya Mangga diaturannya nanti Ayo kita masuk aja Ternyata di dalam sedang ada latihan musik tradisional Dan para pemainnya adalah mahasiswa-mahsiswa dari luar negeri Wah hebat ya Kaget gitu, kaget sama seneng tiba-tiba pas datang ada perform tuh yang main angklung gitu Tapi boleh ya Aku sebagai orang Sunda tuh kayak Wow gitu Aku aja baru kali ini gitu kesini Para member JKT48 Sepertinya pada penasaran ingin coba main juga nih Kira-kira JKT48 bisa gak ya? Hahaha Ini lumayan peguin Ini biasanya Kira-kira Anjir Enjir Kira-kira Nah Nuju latihan-latihan naona tuh? Lampak Masih Hanya Kamu Nah Tendang Tendang Kira-kira JKT48 bisa gak ya perform dengan alat musik tradisional? Kita lihat nanti ya. Sebelumnya mereka harus belajar main angklung dulu. Genbate! Saatnya belajar bermain angklung. Tapi kok, wah-wah, para member JKT48 kalau lihat panggung pasti bawaannya pengen perform aja nih. Padahal sedang dibersihkan tuh panggungnya. Oke, oke. The stage is yours, girls. Aita kata, Aita kata, Aita kata, yes. Aita kata, Aita kata, Aita kata, yes. Denganmu. Time's up, girls. Saatnya kembali ke misi. Ah, atos kenging angklung, sadayana, udah pegang semua? Sekarang taruh yang panjang sebelah kanan, yang pendek sebelah kiri. Sudah? Oke, udah. Tangan kiri disimpan di tengah kerangka angklung seperti ini. It's tidak hanya haruka, tapi beberapa member JKT48 juga baru pertama kali loh belajar angklung. Genbate semuanya. Gak ke atas ke bawah, gak ke depan belakang. Ya, tapi tangan kiri lebarkan panjang kanan. Tangan kanan digoyangkan ke kiri dan ke kanan. Ternyata setiap member diberikan tugas memegang satu nada. Dan hanya membunyikan nada mereka saat diberi petunjuk. Konsentrasi. Asik. Mungkin Haruka, kek, sakedap kapayun gerakan inggris. Angkung ketat suhubu garimasu ne. Naga itu mijikai. Ada berapa? Dua. Dua. Oke. Sekarang, Tidari Tewa, Kampung Nusiyomi. Kaketik kudasai. Seredek. Migi. Migi kudasai. Perawis kudasai. Ininya, ini aku pertama kali coba ini. Terus ininya, aku suka ini. Aku nanti coba. Sekali lagi coba gitu. Terus aku bilang semua member, aku bisa ini. Aku bisa ini. Gitu. Yuk, kita coba bermain sebuah lagu. Sekarang, JGTV 48 akan diiringi oleh musik dari Saung Angkung Ujo ketika bermain angkung. Meski hanya memiliki satu nada, ketika disatukan dan bermain dengan kompak, tercipta harmoni yang indah ya. Halo. Halo. Kamu siapa? Aku. Dela, kamu siapa? Aku. Aku. Aku atau? Kamu Jessica ya? Bukan. Haruka. Bukan. Kamu orang Jepang. Aku namanya Lupa. Oh, yaudah kalau begitu. Sium-sium. Kamu jangan mencium aku? Nggak mau. Aku juga tidak mau. Karena kamu giginya Jepang. Wah, wah, keren. Para member JGTV 48 nanti akan perform dengan angkung nih. Kita lihat nanti ya. Tapi sebelumnya, para member JGTV 48 harus menyempurnakan angkung mereka dulu. Karena ternyata, angkung mereka belum selesai dibuat. Nah, disinilah angkung-angkung Saung Ujo dibuat. Ini ke tempat yang buat angkung ya. Hebat banget ya? Hebat. Harus ngerti gitu. Itu bisa, bisa ngerti. Oh, ini nggak ada. Ini aja yang kurang-kurang pikir. Itu kayak feeling kali ya? Feeling. Nggak ngerti deh. Nah, kalau angkung yang dipegang JGTV 48 ini, yang kurang adalah lilitan rotannya. Ayo kita selesaikan biar bisa cepat-cepat dipakai. Adik-adik dari Sanggar Saung Ujo akan membantu para member untuk membuat angkung mereka. Kita lihat yuk. Yang rapi ya, girls. Bikin lilitan rotannya. Susah. Selanjutnya, serius sekali ya buat angkungnya. Gitu dong. Jangan asal kayak Dela ya. Tuh, lihat hasil lilitannya. Aduh, duh, Dela. Tapi kita mau berterima kasih ya untuk adik-adik yang sudah mau menemani kakak-kakak JGTV 48. Dan sekarang, kita ikutin yuk. Para member JGTV 48 yang mau menonton pertunjukan dari Sanggar Saung Angkul Ujo. Ingat ya, teman-teman. Budaya sendiri jangan sampai dilupakan ya. ânduang, di engin hasil li spiritually. Bukk-kakak-kakak-kakak. Kita disuruh tantangan, kita disuruh perhubungan. Mari hari pertama belajar. Pertunjukan dari Saung Akro Ujo berisi berbagai macam seni budaya dan upacara khas Sunda. Wah, keren-keren ya mereka. Di akhir acara, para member JKT Portia dan para pengunjung juga diajak untuk menari bersama. Menyenangkan ya melihat kebersamaan dari berbagai macam negara dan budaya berkumpul di sini. Dan sekarang, saatnya para member JKT Portia untuk mempertunjukkan hasil latihan angkrung mereka hari. Kita disuruh tantangan, kita disuruh perhubungan. Mari hari pertama belajar. Sudah pakai kebaya nih, Indonesia banget gue. Sudah kawaii ya. Nggak tahu nih berhasilan, semoga berhasil. Gini-gini, seumur hidup aku baru pertama kali pakai kebaya. Hehehe. Dek-dekan ya, girl. Ganteng, semoga berhasil ya. Nah, sudah satu hari ini, teman-teman dari JKT Portia berhasil melakukan latihan. Main angkrung di Saung Akro Ujo. Dan waktunya sekarang pantangannya dibuktikan di hadapan dari keadis sekalian dengan penampilan angkungnya. Siap menyertikan? Ambiliko, adilin sekalian. Kita langsung saja pastikan bersama-sama teman-teman dari JKT Portia. Ambiliko, adilin sekalian. Terima kasih telah menonton! 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 Kalau gitu kita pesen ya Gak aja mau masuk Nah Haruka, Ayana, dan Dela Mau buat surabi untuk teman-temannya nih Tapi kok gak yakin ya Hati-hati kalian semua Boleh? Bener ya, rajin ya Susah gak? Gak sih, gak tau ya Gak tau, gak tau Gak tau Oke, harus tetap optimis dengan trio ini ya Yuk, belajar dulu cara membuat surabi dari ahlinya Sepertinya gampang ya Jadi pertamanya, taruh dulu adonannya Terus nanti tergantung pilihannya, isinya mau apa aja Baru nanti dikasih isinya Saya contohin dulu sekali, nanti kalau mau coba ya Adonannya segini aja Dituang Isinya mau apa, misalnya mau coklat Udah, tutup aja Nanti tunggu 2 menit atau 3 menit itu udah matang Kalau coba Ayo, kalian bisa gak? Berapa kali usaha aku Jatuh, cinta, dan terluka Ketika ku tetap langit Terlihat bayangan dirimu Ups, hati-hati panas tuh tunggunya Percobaan pertama Ada versi Haruka, Ayana, dan Dela nih Lumayan lah ya Sabar ya semuanya Serabinya sedang dibuat Waduh, Haruka Haruka mestinya gak boleh ikut masak nih Jadinya masak sambil makan juga deh Kasian, Stania Ayo, ayo Kembali buat Surabi Untuk temen-temen kalian Menjelang musim panas di pantai Ombak yang menjatuhkan domino Oh-oh Gawat Bahannya disampur seperti itu Balik badan dan melampak Siap-siap, geng Siapa yang akan dapat Surabi Dela nih ya Ini namanya apa nih Dela? Keju Dela Super Enak Kalau enak Karena aku orang yang special alayanan Kalau Haruka? Aku Haruka cantik Udah Kalau gitu kita bawa ke sana Eh, kita dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat makan semuanya Para member yang lain pada takut nih Ayo dicoba Deku gimana? Masa yang minum dong Minumnya udah habis Deku ayo Enak ya Deku? Enak ya Deku? Siapa kan? Kenapa? Paru masak? Apa? Kok ini? Apa sih? Pahit 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 Aslim Itu siapa? Itu siapa? Pahit 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 Kasihan Gaida Waduh Separah itukah Surabi buat Dela Sepertinya memang begitu ya Hahaha Tapi Lidia kok tetap makan aja ya Hahaha Waduh Jadi gagal makan yang enak nih Karena dimasak oleh trio gak jelas Maaf ya semuanya Hahaha Hahaha Pahit 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 Makan yang punya Dela Kan itu bentuknya udah lumayan lah Kira ini enak gitu Ada es krim Terus ininya coklat Pas dimakan Pas dibuka ini kok ada sosis ya Terus dimakan Ada manis Pedas Asin Asum Gak ngerti Itu merasa apa Ya jadi penilaiannya Dari 1 sampai 10 8 8 Tapi dari 1000 Wah gantung susu Itu kok udah enak banget Teringetnya sampe rambut kreis susu Bentar Bentar Sebentar Gainer ini Iya kok Balang lah Gainer Gainer Gak apa kak Gak apa Gainer aja Rasanya serabi Dikati Koli 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 Ya pokoknya emang Ya walaupun Surabinya gak enak Astrak Astrak Yang bikin Ayana Haruta Dan Dela Tapi sebenarnya Adik kita udah mendapat Koli banyak pelajaran ya Dari mulai apa tadi kita Ngapain Langgung Belajar langgung Belajar pikirnya Selalu ada di pemupakan Banyak lah ya pokoknya Kita bisa belajar hari ini Perpong Mohon-mohon Pada Main aku Bahwa kita baru belajar hari ini Ya pokoknya Semoga apa yang kita dapat hari ini Bisa berguna di tempatnya Ya Bagaimana nih Missy Jeket 48 kali ini Semoga semuanya terhibur ya Ingat Budaya negeri sendiri Tidak boleh kita lupakan Sampai jumpa di missy selanjutnya ya Sampai jumpa di missy selanjutnya ya Terima kasih.